Hi guys, ketemu lagi sama gue Lita Oke, di video kali ini gue mau tunjukin ke kalian yaitu monthly favorites gue di bulan September Jadi ada apa aja sih di bulan September yang gue suka Jadi disini gue mau kasih tau ke kalian hal-hal apa yang gue suka selama bulan September Gak cuman dari skincare, gak cuman makeup, tapi juga bisa jadi film yang gue suka tonton di bulan September Atau lagu yang sering gue dengerin di bulan September, kayak gitu guys Nah, buat produk pertama yang gue suka di bulan September yaitu dari Haircare Itu ada dari Sunsilk Ini Sunsilk yang collagen plus ginseng Kenapa gue suka ini? Pertama dia ini buat rambut rontok Walaupun sebenernya di rambut gue yang rontok ini tidak berpengaruh signifikan ya guys Cuman ini bikin rambut gue itu alus, lembut banget sejak gue pake ini nih Jadi gue gak perlu pake conditioner Tapi rambut gue tuh rasanya udah alus banget gitu Alus, lembut, ringan pokoknya Kayak berasa ringan gitu rambut gue Ini enak banget Setiap gue pake sampo ini busanya tuh gak yang sampai berbusa banget sampai yang banyak gitu ya Padahal makanya udah cukup banyak gitu Manis, tapi kalo ada dibilas yaudah gak terlalu nempel di rambut gitu wanginya Tapi overall gue suka karena bikin rambut gue alus banget Sumpah kalian harus cobain Sunsilk yang collagen dan ginseng Abis dari sampo sekarang gue mau lanjut ke face wash Face wash apa yang gue suka di bulan ini? Yaitu dari Wardah yang Hydra Rose Gel To Foam Cleanser Nih guys, teksturnya gel, terus busanya lembut banget Terus pas kalian bilas itu dia gak ninggalin kesan kayak kulit kering ketarik gitu Dia bener-bener sesuai dengan claimnya itu hydrating gitu kan Sesuai claimnya hydrating Dan ada ini rose oilnya Jadi pas dibilas itu bener-bener lembab gitu Tapi berasa bersih Kan ada ya yang hydrating gitu Yang face wash yang hydrating, gentle Tapi pas udah dibilas tuh kayak berasa licin banget Kayak berasa kurang bersih gitu Untuk 100ml harganya sekitar 20 ribuan Kalian yang kulitnya kering, oily, kombinasi Kayaknya bisa cobain deh Nah abis dari face wash kita lanjut ke body wash guys Ini bener-bener penemuan emak gue yang terbaik Bener-bener penemuan sabun mandi yang murah Tapi wanginya tuh wangi banget Bener-bener kayak kalian tuh mandi parfum gitu Emak gue ini kalo beli sabun cair gitu Sabun mandi di supermarket Itu pasti nyarinya yang diskonan guys Belinya yang isi ulang gitu Jadi bungkusnya udah dibuang juga Udah gak tau kemana Tapi pas gue cari itu ya Hijab refresh yang midnight series guys Itu tuh wanginya manis Manisnya tuh kayak manis buah gitu ya Pokoknya kalo kalian pakai sabun itu Bener-bener pas keluar kamar mandi tuh Wanginya semerbak abis Sumpah beneran enak banget Gue jadi penasaran deh sama varian yang lain Kayaknya enaknya juga deh wanginya Lain harus cobain Pokoknya tuh enak wangi banget Tidak kudu wajib cobain Oke abis kegiatan permandi-mandian lah ya Kita lanjut ke Ham body Citra yang koko abadi Guys Kalian yang cinta wangi manis Kalian harus cobain Nih kita lihat teksturnya ya Dia tuh gel Krim gitu Tapi gak yang terlalu tik Terus kalo dibawarin tuh Udah Nyerepnya cepet banget Tuh Langsung Nyerep aja gitu di kulit Dan wanginya Lembut banget Wanginya tuh kecium Cuman gak yang bikin pusing gitu loh Wangi Wangi manis Wangi coklat Campur kelapa Ya yang gue cium Dia ini ukurannya 180 ml Harganya kayak sekitar 20 ribuan Gak sih Citra biasanya tuh Kalo sih inget gue sih kayaknya 20 ribuan ya Kita bisa langsung cek aja di supermarket Produk selanjutnya yang gue suka banget Yaitu sunscreen dari Skin Aqua Ini yang UV whitening nail Sebelumnya gue kan nyobain sunscreennya Skin Aqua itu Yang botolnya warna biru ya Yang dia tuh harus dikocok dulu Aduh Kayaknya gue Jatuh cinta deh sama dia Gue kayaknya lebih suka sama dia deh Daripada yang biru Karena kenapa Kita lihat ya Teksturnya guys Teksturnya tuh Teksturnya tuh krim gitu loh Krim Terus juga Nyerepnya cepet banget Beda sama yang biru Kalo yang biru itu kan Tuh dia kayak udah langsung kering aja Kalo yang biru tuh kayak butuh waktu Buat dia bener-bener nyerep di kulit gitu loh guys Gue tuh kan nih Tipe orang yang kadang Pengen buru-buru aja gitu ya Pake skincare ya Gak berasa Lengget sama sekali Kayak udah nyerep aja gitu ke kulit Jadi gue suka banget Sekarang sama yang UV whitening milk ini Ini pasti bakal gue repurchase sih Udah gitu dia juga SPFnya udah 50VA plus 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 Plusnya udah 4 kali tuh kan Terus dia juga udah ada Hyaluronic acid dan juga Collagen Juga mengandung Trenaxamic acid Yaitu Untuk membantu mencerahkan Mana kulit kalian Dia isinya 40 gram Harganya sekitar 50 ribuan Pokoknya ini Buat kalian yang mungkin Nyari sunscreen yang affordable Tapi juga ringan dipake Kalian cobain deh Lanjut lagi Yang gue suka Dari Lukas Pau-Pau Gue beli ini gara-gara Disini tuh Di jari gue tuh kayak ada kulit kering gitu loh Garis kayak Ngelupas gitu Nih Nah tapi dia kan bisa dipake Sebagai lip balm juga ya Nah jadi gue pake dia ini Setiap malam Gue jadiin dia jadi Clipping mask Dan besok paginya Itu bibir kalian bakal berasa Plumpy Moist abis Dan Kalo kalian bersihin pake pisau tuh Kayak kulit mati Dari si bibir-bibir Nya itu kayak Kangkat gitu loh guys Dia itu kayak apa ya Ya petroleum jellynya tuh sih Sama kayak si pas selim Teksturnya Gitu ya Tuh Dan cobain deh Yang mungkin bibir kalian yang gampang Kering Gampang pecah-pecah Cobain si Lukas Pau-Pau ini Dia Isinya itu 25 gram Harganya gue beli Online sih 40 ribu kayaknya deh Gue beli online 40 ribu apa 50 ribu gitu Tapi di drugstore ini juga banyak sih Kalian bakal bisa nemuin si Lukas Pau-Pau ini Di drugstore manapun Dia gampang dicari kok Nah selanjutnya Ini juga salah satu Penemuan terbaik sih ya Ini sebenernya Beli iseng-iseng aja gitu Sebenernya gue beli juga Gak tau fungsinya buat apa gitu ya Tapi gue kayak penasaran gitu Karena Banyak banget gitu kan Kayak di online Influencer Pada pake ini Pas lagi mau gunain Skincare gitu Membantu penyerapan skincarenya Sekaligus dipijit juga gitu Nah apa sih yang gue beli Apa sih yang gue suka di bulan ini Ini dia Ini batu apa ya Guasa kalo gak salah deh Batu guasa Gatau sih gue ini asli apa enggak ya Lo gak tau ini asli apa enggak Cuman gue waktu itu beli Di online shopnya True to Skin Tentu gue beli skincarenya Plus gue beli Di batu guasa ini Karena ada disitu ya Harganya sekitar 30 ribuan ya guys Buat ukuran sih disini Lumayan banget kan 30 ribu Cuman katanya Kalo batu guasa itu Dia Kalo dipegang tuh dingin Tapi kalo ini enggak sih Enggak dingin sama sekali Nah Pas lagi pake hydrating toner Nyah ada labu yang premium Itu kan nyirepnya agak lama ya Jadi gue Bantu penyerapan Pake batu ini gitu Terus gue Gini-giniin Ya kan Kayak bantu lifting gitu lah Gue gini-giniin di muka Atau disini Ya kan Set 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 Gitu bantu lifting Sama Ini enak banget buat kerokan guys Ini kalo leher kalian lagi Berasa sakit Pegel gitu ya Ini bisa Buat kerokan Aduh enak banget Pokoknya Ini multifungsi lah pokoknya Kalo kalian lagi masuk angin Lagi pegel-pegel lehernya Kerokin aja pake ini Biar pada pake koin Akan sakit Pengenian kayak gini Enak banget Pengenian yang mau beli juga Ini ada di online storenya True2skin Gue beli waktu itu di Shopee Nanti mungkin link pembeliannya Gue taro di description box ya Oke Sekarang gue mau lanjut Ke Apa sih yang gue suka dibandingin Kita mau ngomongin Lagu Lagi sering gue dengerin itu Lagunya dari TXT Atau Tubatu Atau Sumorow by Together Itu yang Loser Lover guys Judulnya ya Gue taro sini Loser Lover Itu lagunya tentang Gue nih pecundang gitu Gue tuh anak cuwilan Gue tuh anak cuwil Tapi gue pengen loh Jadi seorang yang spesial Untuk orang yang gue suka Intinya lagunya kayak gitu sih Se pengetahuan gue ya Kalian cobain deh Dan lain lagunya itu enak banget Enak banget pokoknya Dari Nyanyi Indonesia Gue lagi suka banget sama Seizairi Yang It's You Yang It's You Itu Aduh Lagunya romantis banget sih guys It's You Gue berharap banget Macar gue nyanyiin gue itu ya kan Cuman Dia gak tau lagunya guys Jadi Ya cuman ya deh Apakah bisa nyanyiin Nyanyiinnya Gue aja nyanyiin buat diri gue sendiri gitu Terus Yang gue suka lagi Lagu dari Hige dan Sim Yang Cry Baby Sumpah Ini Gue tau Hige dan Sim Cuman gue taunya Yang pre-tenner gitu kan Nah ini Gue tau Hige dan Sim Yang Cry Baby Gara-gara gue nonton Tokyo Revenger Itu kan Lagunya Cry Baby Ini kan opening di animenya Tokyo Revenger Karena gue Pas dengerin tuh kayak Hmm Apa sih Lagunya biasa aja Cuman Makin gue denger Makin gue denger Kayak Aduh enak ya Itu dia Tiga lagu yang gue Suka dengerin Di bulan ini Coba deh Kalian dengerin juga Siapa tau kalian juga suka Oke lagu udah Sekarang gue mau Masuk ke Film yang gue Tonton Di bulan September Dan gue suka banget Suka Abis Yang pertama itu Dari series Netflix Yaitu Narcos Atau Narcos Bacanya Gue gak tau Bacanya Pronounsnya gimana Cuman tulisannya Narcos Jadi filmnya Narcos ini Menceritakan tentang Pablo Escobar Siapa sih Pablo Escobar Buat kalian yang belum tau Pablo Escobar itu Salah satu Kartel Kartel narkoba terbesar Pada masanya Di Gimana tuh Di daerah sana Pokoknya gue lupa Anjir Sumpah gue lupa Dimanti di filmnya ini Bener-bener ceritain Gimana Awal mulainya si Pablo Escobar itu Jadi Kartel narkoba Sampai dia pengen masuk ke dunia politik Pengen jadi presiden Dan Akhirnya Dia jadi Narko terorisme Jadi dia gak cuma jual narkoba Tapi dia juga Kayak Teroris gitu guys Saking dia Ambisius Pengen jadi presiden Di negaranya Cuman gue nonton Cuman sampe Season 2 aja sih Dia itu ada 3 season Cuman Yang season ketiganya itu Udah Bukan ceritain Si Pablo Escobar nya lagi Jadi gue gak lanjut Gue cuman sampe Season 2 Pokoknya buat kalian Yang suka sejarah Coba deh Di ditonton Itu menarik banget Recommended banget Film selanjutnya Yaitu Anime dari Tokyo Rehanger Yang tadi gue Udah gue mention Lagunya Gue mention sekarang filmnya Kenapa gue suka Karena karakternya disitu Gimana ya Keren-keren sih Ya walaupun Gue kurang realet Karena itu Latar belakangnya tuh Mereka tuh Murid-murid SMP gitu Murid SMP tuh udah bikin Geng motor gitu loh Terus kerjaannya tuh Kayak ade jotos gitu Berantem mulu ya kan Ceritanya itu kan Dia kayak Time travel gitu ya Kayak balik lagi ke masa lalu Terus balik lagi dia ke masa depan Jadi si karakter utamanya ini Si Hanagaki Tafinuchi namanya Dia itu di masa depan tuh Kayak hidupnya Ya Serabutan Gak sukses Sampai akhirnya dia Hampir mati gitu kan Kalau dapet kekuatan apa gimana Dia bisa kembali ke masa lalu gitu Buat Buat memperbaiki kehidupan dia di sekarang Dan Yang lebih pentingnya lagi Dia itu pengen banget nyelamatin Mantan pacarnya Atau di SMP Ya kan Dia pengen nyelamatin mantan pacarnya Biar dia bisa hidup Di masa depan Kadang gue suka gak relate Ini anak SMP coi Anak SMP kerjanya tawuran mulu gitu Cuman ya Seru aja sih Buat kalian yang suka nonton anime Coba deh nonton Tokyo Revinger Itu And the last one Film yang bener-bener bikin gue Aduh Jujur ya guys Gue tuh udah Berapa bulan ini Gak Kayaknya gue udah 2 bulan Atau 3 bulan Gitu gak nonton Drama Korea Karena Kayak ngerasa bosan aja gitu Drama Korea Kan filmnya Ya Lumayan lama gitu kan Sejam Terus Episode-nya bisa 16 Bisa sampai 20 Kayak capek aja gitu Gue tuh ngikutin drama Korea Yang durasnya panjang-panjang gitu Akhirnya gue Tertarik sama Salah satu drama Korea Netflix gitu ya Itu dari Squid Game Squid Game itu Ngingetin sama Hunger Game Atau yang kemarin Sempet booming Yaitu Apa tuh namanya Alice in Borderland Ya Sama lah setipe Gitu lah Squid Game ini Dia lebih ke Nangka cerita soal Kapitalisme gitu sih Dimana Biasanya orang-orang kaya itu Menggunakan kekuasanya Untuk Melakuin apa aja Yang bikin mereka seneng gitu Terkesan kayak Mau ngebantu Orang-orang miskin ini Tapi kok caranya Kejam banget ya Pokoknya kalian yang suka Film trailer Ini kalian Harus banget Nonton Kudu Wajib Karena seru banget Ya walaupun Jujur ya Cerita itu ya Ketebak aja gitu Sama gue Cuman Overall Karena dia ini Permainannya tuh Kayak permainan Anak-anak Kan seharusnya Permainan anak-anak itu Dimainin Kayak menyenangkan gitu kan Asik Menyenangkan Tapi disini Bikin deg-degan Bikin Aduh Takut gitu Karena takut mati Takut Kita gagal Terus kita mati Gitu Ya pokoknya gitu Itu tadi dia Semua yang gue suka Di bulan September Ada gak produk Yang kira-kira Mungkin sama juga Yang kalian suka Yang tadi udah gue mention Atau labu Yang kalian juga Suka dengerin Ternyata sama kayak gue Atau film Yang sama-sama Kita tonton Di bulan ini Dan kalian Sama-sama suka juga guys Tolong komen di kolom komentar ya Semoga kalian enjoy Semoga kalian suka Jangan lupa Klik like Comment Dan juga subscribe Dan juga Jangan lupa Kalian share Ke seluruh social media Yang kalian punya Oke See you on my next video guys Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax